Tiga orang terdakwa kurir 5,2 kg narkotika jenis sabu, Stephen Octavianus Manalu alias Boboho, Rudy Handoko, dan Mas Ran. Majelis Hakim menyatakan tiga terdakwa terbukti bersalah, melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan jaksa penuntut umum, dan para terdakwa difonis masing-masing 10 tahun penjara di Persidangan Pengadilan Negeri Jambi. Sidang kasus tiga kurir narkotika jenis sabu 5 kg, atas tiga orang terdakwa, Stephen Octavianus Manalu alias Boboho, Rudy Handoko, dan Mas Ran. Dalam persidangan, Majelis Hakim menyatakan tiga terdakwa terbukti bersalah, melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan jaksa penuntut umum, para terdakwa difonis masing-masing 10 tahun penjara. Putusan tersebut dibacakan Majelis yang diketuai Syafrizal, bersama dua hakim anggota, Ina Herlina dan Syafrizal Fahmi, pada hari Rabu 18 Mei 2022. Ketiga terdakwa terbukti melanggar Pasal 112 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Putusan hakim lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum kejati Jambi selama 13 tahun penjara. Selain hukuman penjara, ketiga terdakwa dibebankan membayar denda, masing-masing 3 miliar rupiah dengan subsidiar 3 bulan kurungan penjara. Hukuman tambahan juga turun dari tuntutan sebesar masing-masing 7 miliar rupiah lebih dengan subsidiar 6 bulan kurungan. Atas putusan tersebut, penasihat hukum ketiga terdakwa menyatakan menerima putusan hakim, sedangkan jaksa mengatakan akan dipikirkan. Iqbal, Jek TV, melaporkan.